Ya basically sih tidak ada yang terlalu istimewa jadi dulu saya kerja mulai dari dikonsultan saya pernah jadi dosen kemudian saya kerja di kota baru Parahyangan kemudian pindah ke Sentul City kurang lebih seperti itulah secara kasar jadi yang penting nomor satu kita harus bersikap positif dan juga harus selalu inovatif itu kuncinya sih menurut saya jadi kita harus mencoba mencari hal-hal baru cara-cara baru itu tentu kita harus pegang komitmen seperti itu terus kedua tentu kerja keras dan juga kerjasama dengan berbagai stakeholder baik di internal maupun eksternal jadi nomor satu bisnismen kan harus kita harus lihat situasi makro kemudian kedua kita harus mempunyai kajian internal bagaimana sebetulnya perusahaan ini harus tumbuh kemudian kita harus punya riset pasar yang baik ketiga kita harus tahu juga kemauan konsumen dan juga kita harus tahu capability kita gitu nah kemudian kita harus punya action plan yang baik terima kasih Terima kasih.